Intro Jelang bergulirnya Piala Menpora dan Liga 1, Persija Rekrut Keeper Baru Persija Jakarta terus menambah kekuatan jelang bergulirnya Piala Menpora 2021 dan Liga 1 2021 Kali ini Macan Kemayoran memperkenalkan keeper Anyar yakni Yuwanto Setia Beni Pemain berusia 27 tahun ini resmi dikontrak dengan durasi satu musim Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca mengatakan bahwa Beni akan mengisi satu tempat kosong di posisi penjaga gawang untuk musim 2021 ini Mantan pemain Barito Putra ini sebenarnya sudah bergabung latihan bersama rekan barunya sejak awal pekan lalu untuk menjajal trial Yuwanto Setia Beni resmi kami rekrut untuk mengisi slot penjaga gawang pada kompetisi tahun 2021 ini Setelah menjalani trial bersama tim selama satu minggu Beni dinyatakan layak oleh staff pelatih untuk menjadi bagian dari tim Persija Jakarta Ujar Prapanca Perekrutan Beni diakini dapat menambah opsi pelatih Sudirman di sektor keeper yang saat ini sudah diisi Andri Tani, Adiksi, dan talenta muda Caya Supriyadi Mengingat sudah membela sejumlah klub profesional di Indonesia, Beni diminta dapat segera beradaptasi Tentunya sosok berpostur 173 cm itu diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi Persija saat mengaruhi kompetisi di musim 2021 Khususnya Liga 1 Artinya, turnamen peramusim Piala Mainpora 2021 akan menjadi uji kelayakannya Beni resmi kami kontrak selama satu musim dengan pengalamannya bersama klub-klub seperti Badak Lampung hingga Badetuputra Saya harap bergabungnya Beni dapat memperkokol ini pertahanan Persija khususnya di posisi penjaga gawang, tutur Prapanca Pemain yang diisukan ke Persib, kini resmi berlabuh ke Bali United Bali United berhasil mendapatkan pemain yang sebelumnya sempat dirumorkan akan bergabung ke Persib Bandung Pemain yang didersas-desuskan akan menuju Persib Bandung, Rizky Pailu, kini justru berlabuh untuk Bali United Sebelum merabat ke Bali United, Rizky Pailu memang santer dikosipkan segera menjadi kekuatan baru Persib Bandung dalam musim 2021 Rizky Pailu sempat diisukan akan menjadi solusi Persib Bandung di tengah krisis pemain di lini tengah Seperti diketahui, Persib telah kehilangan dua pemain pentingnya di sektor gelandang Dua pilihan tersebut yakni Kim Kurniawan dan Omid Nazari Alhasil, kedatangan Rizky Pailu mungkin dapat menjadi solusi lini tengah Persib Bandung dalam menatap musim 2021 Namun secara mengejutkan, Pailu justru sekarang sudah resmi telah memperkuat Bali United Sebenarnya, Bali United sempat memberikan kode mengenai pewaris nomor punggung 19 di timnya seusai Hanis Sagara angkat kaki Usut punya usut, angka 19 di jersey begitu kental dengan sosok Rizky Pailu Terima kasih, Bali United resmi melepas satu pemain muda, Hanis Sagara Tulis Bali United di akun Instagramnya Bali United pun sudah mengumumkan Rizky Pailu sebagai pemain anyarnya untuk musim 2021 Kabar tersebut disampaikan melalui unggahan Instagramnya 18 Maret 2021 Rizky Pailu resmi berlabuh di Pulau Dewata untuk Bali United Tulis Bali United Kabar resminya ke Bali United pun seakan membantau rumor Rizky Pailu yang ke Persib Bandung Calon pengganti Omid Nazari di Persib Bandung mengerucut kedua nama sama-sama berdarah Jepang Calon pengganti Omid Nazari di Persib Bandung mengerucut kedua nama yakni Yacari Harifauk dan Kazuki Takahashi Persib Bandung terus mencari pengganti Omid Nazari sebagai pelengkap skuad mereka jelang bergulirnya Piala Manfora 2021 Berarti Persib Robert Rene Albet sebelumnya telah mengumumkan kriteria calon pengganti Omid Nazari Nantinya calon pengganti Omid ini akan bersatu sebagai pemain asing Asia Kami punya beberapa nama Pemain Timnas Haiti dengan paspor Jepang Ada juga pemain Jepang yang free transfer Ada juga pemain Jepang Sweden yang free Ujar Robert Semuanya bisa masuk karena berpaspor Asia dan masuk kriteria posisi yang dicari juga Tambahnya Lebih lanjut Robert berharap agar pemain tersebut cepat bergabung agar bisa ia jajal kemampuannya di ajang Piala Manfora 2021 Jika memang memungkinkan pemain itu bisa masuk Klub akan mengujinya di turnamen Piala Manfora 2021 Ujar Robert Jika mereka sukses di turnamen Piala Manfora 2021 Itu bakal menjadi seleksi yang bagus Ujarnya Berdasarkan pernyataan Robert Maka calon pengganti Omid mengerucut kedua nama Yakni Yachari Harry Falk dan Kazuki Takahashi Yachari Harry Falk adalah pemain berposisi gelandang blasteran Jepang Haiti berusia 25 tahun Ia saat ini memang sudah bersatus pemain bebas transfer Setelah kontraknya tidak diperpanjang klub Liga 2 Amerika Serikat San Antonio FC Tercadat Harry Falk pernah membelah tim Nans Haiti Sementara Kazuki Takahashi adalah gelandang berusia 24 tahun asal Jepang yang saat ini membelah klub kasta kedua Liga Swedia AFC Ex-Klis Tuna Kazuki Takahashi telah mengikuti akun Instagram Teddy Tachono Akun Liga 1 dan akun Robert Rini Albet RMA FC Andalkan 2 striker lokal di Piala Menpora Beberapa hari jelang kick off Piala Menpora 2021 Sejumlah tim sudah mulai menemukan pola permainannya termasuk RMA FC Setelah melakukan latihan beberapa hari kemarin Pelatih sementara RMA FC Guncoro akhirnya mulai mendapatkan gambaran sekuatnya Sosok yang aslinya seorang asisten pelatih ini mengungkapkan dirinya sudah dapat formasi yang sesuai dengan gaya bermain yang ia inginkan Guncoro mengatakan di Piala Menpora 2021 Nanti dirinya bakal menggunakan formasi klasik 4-4-2 Saya berencana memainkan formasi 4-4-2 Jadi kami akan pakai 2 striker Ujar Guncoro Setelah membocorkan formasi apa yang ia gunakan di Piala Menpora 2021 nanti Guncoro juga memberitahu 2 pemain yang bakal sering ia turunkan sebagai sosok penyerang Kedua pemain ini merupakan pemain berlebel tim Nas Indonesia Yanni Kusedi Hariudo dan Dedik Setiawan Untuk nama pertama Yanni Kusedi Hariudo Dirinya sudah sempat tampil mengesankan bersama tim Nas U22 Aswan Sintayong dalam 2 laga uji coba Pada uji coba pertama kontra tidak bersikap pun dirinya berhasil menyumbangkan 1 asis untuk M Raffry Kemudian pada laga uji coba kedua kontra Bali United Kusedi Hariudo berhasil menyumbangkan 1 gol kemenangan untuk tim Nas U22 Dedik Setiawan dan Yudo sama-sama tiba pembunuh Ujar Guncoro Kedua pemain ini akan menjadi modal baik untuk turnamen Piala Menpora 2021 Tambahnya RMFG tergabung di grup A Piala Menpora 2021 Akan berhadapan dengan 3 tim lain di babak penyisian grup Ada pun 3 tim yang bakal dihadapi oleh RMFC adalah PSIS Semarang, Baruto Putra, serta Tira Bersikabo Pada gelaran turnamen kali ini, RMFC sebetulnya bakal mempercayakan posisi pelatih pada sosok Guncoro untuk sementara waktu Nanti ketika sudah memasuki persiapan menyambut Liga 1 2021 RMFC baru akan mencari sosok pelatih yang diinginkan Kondisi pemain semakin bagus Persebaya bertekad raih kemenangan atas Persik Kediri Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso mengatakan bahwa kondisi anak asuhannya semakin baik Selama mempersiapkan diri untuk menghadapi Piala Menpora 2021 Juru taktik Persebaya Surabaya itu bertekad untuk bisa meraih kemenangan di laga perdana mereka saat melawan Persik Kediri Dalam laga perdana di Piala Menpora 2021 Persebaya dijadwalkan akan menghadapi Persik Kediri pada selasa 23 Maret 2021 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung Melawan Persik menjadi langkah pertama tim berjuluk Bajul Ije tersebut sebelum mereka akan melawan 3 klub lainnya yang berada di grup C Persebaya yang masuk grup C Piala Menpora 2021 bergabung dengan Persik Kediri, Persiala Lamongan, Matura United, dan juga PSS Sleman Dengan itu, Aji Santoso membawa misi agar laga pertama mereka bisa berjalan dengan lancar dan baik-baik saja Tak hanya itu, Aji juga menargetkan agar Persebaya nantinya bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan Semua tim pasti menargetkan sebuah kemenangan dalam setiap pertandingan, gitu juga dengan Persebaya, kata Aji Santoso Bantan pelatih Persiala Lamongan itu cukup percaya diri untuk bisa meraih kemenangan dalam menghadapi Persik Aji bahkan mengatakan bahwa para pemainnya sudah cukup siap untuk menghadapi siapapun lawannya di Piala Menpora 2021 Perkembangan pemain cukup bagus, semua pemain juga sudah siap dan dalam kondisi yang baik untuk tampil di Piala Menpora nanti, ucapnya Meski Persebaya mengaku masih buta kekuatan lawan, mereka tetap akan optimis dalam mengikuti gelaran Piala Menpora tersebut Aji juga berharap agar para pemain bisa segera beradaptasi dan menyatukan kemistri